Intro Itulah gambaran aliran-aliran baru Setiap tahun ganti baju Hanya untuk mengemas faham wahabi Faham radikal Yang dikit-dikit musrik Dikit-dikit bedah Dikit-dikit kafir Sesama Islam berani mengkafirkan orang lain Enak om mati raglum layak Pitung dinur raglum teko Sesoleh mundar Asa dikubur Menberangkang dikuburan Jokowi presiden tidak berbuat apa-apa Belasih ngomong-ngonu gak Pobri batmurah melektol Sakmonot gawadek mau Anak wakili doktrin Menjadi ISIS dan teroris Yakin Antislametan Anti bergantan Anti bergantan Diti-diti musrik Diti-diti fitnah Itu calon-calon teroris Masa depan Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Para kiai Para sesebuah saya Orang-orang tua saya yang saya hormati Alhamdulillah pada hari ini Kita semua Memperingati Wafatnya seorang Ulama Wafatnya seorang Sesepuh Disa kita Yakni Mbah Suntara Dimana Kegiatan Peringatan Hawl ini Sudah banyak orang Yang tidak mau Memperingatinya Dengan berbagai alasan Ada yang beralasan Tidak ada Sunnah Rasulullah Ada yang beralasan Tidak ada Dalilnya Memperingati Mendoakan Orang yang sudah Meninggal Itu tidak Diperbolehkan Kata Orang-orang Sebelah sana Nah Nah Lutul Ulama Mulai lahirnya Sampai hari ini Tetap konsis Mengikuti Para muhasis Para masyayikh Yang telah Menanamkan Sebuah Keyakinan Yang telah Mengajarkan Torekoh Jalan Menuju Allah Lewat Apa Yang sekarang Sudah dicontohkan Oleh Bagia Sepuh Kita Sebelah Saya Mulai Dari Malam Jumat Yasinan Waktu Mulut Mulutan Waktu Recep Recepan Punya Gawih Selamatan Ada orang Meninggal Meninggal Nujuh hari Empat puluh hari Ratus hari Yang sudah Beranjak Umur Tua empat puluhan Masuk Toreko Ada Ada Tawajuhan Ada Istiqhosa Ada Khususiah Setiap tahun Ada Ziaroh Wali Songo Ada Ziaroh Kubur Eneng Istilah Nyekar Bersolat Wirit Bareng Bersolat Wirit Wirit Gak Ngerti Wiritan Ini Kok Goblok Menorah Nyangkut Maksud Bersolat Bersolat Wirit Rantwi Gawih Banca Selamat Berokoh Bahasa Sundariung Ini Adalah Manhaj Jalan Yang sudah Diajarkan Para Alim Ulama Nahdutul Ulama Mulai Sejak Zaman Dulu Sampai Hari Ini Mohon Maaf Genafis Adapun Sekarang Ada Golongan Golongan Baru Yang Neko Neko Anak Cucu Basuntara Desa Kita Ini Tidak Usah Ikut Ikut Tidak Usah Ikut Ikut Tidak Usah Melo Aliran Seng Neko Seng Aneh Seng Leneh Subut Ala Torikoti Ahli Sunnah Wal Jamaah Yang Punya Rumah Besar Nahdutil Titik Harga Mati Cocok Kalau Aliran Aliran Baru Yang Antitahlil Yasin Berkatan Wiritan Hal Ini Berkembang Besar Di Negara Tercinta Ini Khususnya Di Desa Sukatani Ini Tunggu 10 Tahun 20 Tahun Akan Datang Akan Kejadian Orang Tua Meninggal Dunia Tanpa Penghormatan Tanpa Doa Tanpa Talkin Tanpa Adan Di Kuburan Tanpa Selamatan Sehingga Tidak Ada Bedanya Matimu Dengan Matinya Anjing Hatirin Mati Bapak Kalau Mati Kirik Wado Mati Dikubur Blek Tinggal Lungo Mati Bapak Dikubur Tanpa Selamatan Tanpa Talinan Alasannya Betah Bahkan Tidak Tanggung Beleh Wedus Nyelamati Wong Tua Dihantam Mushrik Dan Pelakunya Kafir Ini Aliran Aliran Bodoh Sudah Mulai Berkembang Dimana Mana Saya Ngatakan Ini Aliran Aliran Gop Aliran Gop Wisra Usah Neko Neko Dawe Badul Hukama Alaikum Biladik Wa Iyakum Wal Muhtasad Bodoh Netepono Karo Barang Barang Lawas Hati Ati Karo Barang Barang Anyar Produk Baru Itu Kelihatannya Menarik Penampilannya Tapi Dalam Nyakrobos Montor Anyar Cino Tapi Mesin Gampang Ruh Montor Jepang Tulup Tapi Tidak Ngusungi Beras Tidak Ngeloper Tidak Ngocek Ijek Kuat Kenapa Karena Ini Montor Jepang Balungan Lawas Begitipula Nah Untuk Ulama Lebih Dulu Daripada Aliran Yang Mengharam Haramkan Kegiatan NU Hari Ini Coro HP NU Tapi Pulsanya Kebek Aliran Hanya-hanya HP Android Samsung X X Spiro Oppo F9 Oppo F Sekarang Ada Yang Paling Bagus F11 Sampai Punya Enggak Enggak Aku Tidak Mobil Opo F11 Tapi Uraga Blackpool Tinggi Opo Yain Hafiz Ini HP Ini Ampi Mahal Kayak Casing Setiap Bulan Ganti Tapi Tidak Punya Pulsa Itulah Gambaran Aliran Aliran Baru Setiap Tahun Ganti Baju Hanya Untuk Mengemas Faham Wahabi Faham Radikal Yang Dikit Dikit Musrik Dikit Dikit Bedah Dikit Dikit Kafir Sesama Islam Berani Mengkafirkan Orang Lain Maka Saidina Umar Dulu Ketika Berkumpul Dengan Sohabat Di Majid Nabawi Beliau Mengatakan Kepada Para Sohabat Akhir Jaman Besok Ada Sekumpulan Golongan Orang Yang Ahli Ibadah Ahli Jamaah Sholat Kamu Kalah Tahajud Puasanya Kamu Kalah Jamaah Tepat Waktu Tapi Sayang Golongan Ini Akan Keluar Dari Dunia Mati Dalam Keadaan Tidak Membawa Iman Siapa Golongan Ini Saidina Umar Menjawab Golongan Ini Orang Orang Yang Beribadah Tapi Di Dalam Hatinya Terselip Bahwa Dialah Orang Yang Paling Benar Di Mata Allah Dialah Orang Yang Paling Suci Di Antara Yang Lain Dialah Yang Paling Top Di Antara Yang Lain Barang Siapa Orang Merasa Ibadah Paling Bagus Paling Benar Paling Kiai Diantara Kiai Dialah Yang Paling Busuk Di Mata Allah Hari Sudah Mulai Menjamur Aliran Aliran Yang Merasa Paling Benar KB Wong Salah Saya Tidak Larang Anda Pakai Celana Cingkrang Tapi Tidak Usah Nyalahkan Yang Pakai Sarung Cocok Silahkan Pakai Celana Cingkrang Tapi Tidak Usah Nyalahkan Yang Pakai Celan Napan Silahkan Pakai Jubah Kayak Saya Tapi Tidak Usah Nyalahkan Yang Pakai Sar Kiyai Nafis Pakai Sarung Kalau Diponis Yang Pakai Sarung Pakai Celana Neraka Yang Masuk Surga Saya Sendiri Pakai Jubah Betul Betul Silahkan Berjenggot Tapi Tidak Usah Ngolong-ngolong Yang Tidak Punya Jeng Silahkan Bercadar Tidak Apa-apa Lebih Betas Sumuk Tapi Tidak Usah Nyalahkan Yang Pakai Jil Ben Ruh Biar Ruh Silahkan Tidak Yasinan Tapi Jangan Nyalahkan Orang Yang Yasinan Karena Yasinan Sudah Lahir Di Desa Sukatani Ini Sebelum Yang Anti Yasinan Datang Betul Silahkan Tidak Selamatan Orang Meninggal Tapi Ingat Jangan Jele-jelekan Yang Selamatan Karena Selamatan Sudah Hadir Di Desa Sukatani Ini Sebelum Yang Anti Selamatan Tandat Silahkan Tidak Suka Berkat Tapi Jangan Ngolok Yang Berkatan Di Undang Berkatan Datang Tidak Berkat Selesai Selesai Tidak Tidak Terus Selesai Tidak Tea Aleikum Me too Menentang Barang Barang Ati Parang Something Cof autour Out wong lawas karo wong anjar nikmohon kaya nafis ijek wantek wong lawas betul mba-mba ini sudah bayan 10 kali 7 kali anak 11 bodinya masih terhaga bagus ramping bagus fisiknya kuat umur sudah 80 tahun tapi top balungan balungan anjar kalau melihat bodinya cantik molek dua anak lurus jebrot duyanak lurus jeb jengken jeng manis jeng setruk darah tinggi kista kanker rahim kanker nopo-nopo lihat orang zaman dulu nidam ratau kekir tandur biasa betul nidam dikit beretbut tinggitan nyeng saw biasa anak sekarang ngidam didik ngimpus ngidam didik ngim semaput keker saat diso sisi semaput ngobo ngidam yu orang kuat dihimpus koning klinik link gawe lo renak sengerti kirian nanti keker kui potongan bocah sayi wong zaman bian ngidam tandur ngidam dagang ngidam itir sayur tenang ngeenek keguguran betul wong zaman bian bayan dukun urung teko bujo marani dukun teko ngomah wis neng jobo bayi neng jobo koyok kucing naik cerotot metu barokah sakniki bayan didik aku rame tuh melayu Metro dokter antok dises alasannya pinggul sem saya nggak percaya dong bokong sak salon salon kok pinggul sempit ini bukan masalah pinggul sempit kiai nafis tapi bocah sakniki do kurang barokah kadang-kadang mantu rakur karumoro tuh anak wani karuwong tuh tunggal kengker kakak ngade satru bodoh ragile moro mek goro-goro libagi warisan orapot cocok masuk akhirnya rekayan mendentang mendentang orang mentu tibai kualat karumoro kualat karu wongtu kualat orang rukun karudul kue kok keplok ini kena ke model ngunuku ya naudzubillahimin naudzubillahimin semoga yang hadir ini tersadarkan tergugah dari tidurnya tergugah dari keterburukan seorang akur karumoro tua yukindang akur seksatul karawong tua yukindang akur yang tidak cocok dengan saudaranya gara-gara wisan ingat itu hanya urusan duni urusane bro dot uang jawa urusane bro dot kajin nabi dawuh kalau manusia hidup ini yang dipikirkan hanya urusan perut dunia dan dunia sehingga urusan dunia menghalalkan segala cara maka harga dirimu kata rasulullah sama dengan tai yang keluar dari perutmu uang jawa urusane bro dot urusan badokan urusan dunya sampai menghalalkan segala cara lali dulur lali moro tua lali wong tua lali konco makan teman makan teman maka harga diri orang itu sama dengan tai yang keluar dari perutnya masing-masing genah dong jelas maka saya punya kuyunan kiai nafis kiai jamal kalau ada orang berebut pangkat sampai tidak akur dengan taman lawan politiknya buhnya lonopa kurang ngerti iya sampai orang akur kalau lawan politiknya sampai orang akur kalau rival misalnya ada lagi goro-goro warisan orang akur kalau koncok kalau dulur bagian nggak podong nyatruh moro tua Allah rebutan kedudukan maka pangkatnya orang itu sama dengan tai yang keluar dari perutnya buo ayu gandeng gagah tapi pangkatmu dihadapan Allah sama dengan tai yang keluar dari perutmu masing-masing gerungu sehingga punya kesimpulan kalau ada menantu tidak akur dengan mertua hanya gara-gara rebutan bagian yang tidak sama iri dengan satunya itu mantu yang pangkatnya sama dengan itu namanya mantu tai baik enak boleh ngomong ini dulur orang akur goro-goro warisan kuih dulur ini anak nyatruh orang tua goro-goro ditukar ini barang-barang orang maduk kurang akeh kuih anak ini pejabat orang akur goro pejabat goro-goro rebutan politik kedudukan tidak sama kalah nyatruh berarti pejabat wais lengkap sampai lah perlu ben adil ben urat tersinggung kabeh sampai kiai ustadz di masjid tidak akur hanya gara-gara rebutan khutbah sama ngimami itu ustadz aku rasa mau kaya jajan yoleh orang mungkin aku ceramah karena baduk orang mungkin bayi nabi semawon engkul aku semudu saru kiai makan kalau ngomong ini buka kentuk tak keplaksisan ini lanjut 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 berarti takdirku bagianku yukur semini lak pancen pakatku medadi RT yuk ditompo rasa pengen ngerebut weh lurah lak pancen carik yuk ditompo rasa pengen dati lurah lak pancen lurah yuk ditompo rasa pengen dati camat camat rasa pengen dati bupati jalani tugasmu masing-masing jelas jelas weh ijlis di makhomik kata siapa kata seh tajudin ibn abta ilah asakan di dalam kita hikam duduklah di dalam tempatmu berdirilah di makhommu jangan menempati makhommnya orang lain cocok uang ini kalau ingin menempati makhomm tempatnya orang lain di bangkatmu Ratakokono stress seh tumpah ini di daun del rasa keger ngolok ngolok seh tumpah seh tumpah ini montor rasa ngolok ngolok seh tumpahmu seh tumpah ini meh avansah rasa ngolok ngolok seh tumpah pajiru kayak ngunik kahe ngundi ati muloro aku ini bodoh bodoh kia ini mau khayat yuk kiai aku yuk kiai ngoboh denom pak pajiru aku kurnom pak avansah pancen pangkat muji avansah aku tersinggung loh kiai Allah sudah memberikan makhomm masing-masing kepada para kiai dengan tingkatannya masing-masing dikodri masolihihim kata kitab ihya diukur dengan kemaslahatan sang kiai orang hidup ini beri rezeki beri pangkat beri kedudukan diukur dengan kemaslahatanmu kalau kau berdoa minta mobil tapi dapatnya montor berarti yang paling baik dalam hidupmu menurut Allah adalah mon aku ikuti mobil merata tau salat kerja tuleneng karang sopang soping mocak macak akhirnya udah tau pengaji ini cocok masuk masuk terus menunggu ayo menunggu terus tak ukur jelas jelas lanjut lanjut sepulang tidak sepulang apa yang harus disini pengirakan ini ayo ditumpu sepulang saya ketahui sepulang tidak sepulang lah masih banyak orang yang lain yang gagah tapi rakuat nafkai bucu anakku lima setiap bayan kekah waduh seluruh waduh seluruh nengke neakeh mendingan ngetengi bucu tapi wayah kekah rakuat itu kewaduhs yuk bucumu tiap tahun bucu meteng tapi wayah bayan kekah rakuat di lanangan nopong ini apa orang yang kena nopong iya bucumu barang maka saya masih bersyukur Alhamdulillah dengklang tekanan ritek kapan bucu meteng bayan isi kuatu kuat gagah isi anmak muhayat ngeh ngeh syukuri karena di setiap kekurangan yang diberikan oleh Allah disitu pasti ada sebuah kelebih oke nah hadiri yang dimuliakan oleh Allah dinoniki sebagai wujud rasa syukuri awa'i diwi diwi sesepuh jenengi kiai suntara awa'i diwi dinoniki haul ngundang muhayat adu-adu kenderang nih kenapa harus haul kenapa enggak ada haul satu lita baru lita faul benar-benar ketularan kayak mbah suntara ahli ibadah buka desa gigih berani kuat 24 karat gak pernah ikut aliran yang neko-neko cocok wajar mbah suntara dihauli korona diambian ya seneng haul seneng selamatan lak wong ratau seneng selamatan ora mungkin mati diselamati wajar denan nanti sesuai kan aliran surat uyan selamatan sesuai mati aja selamati orang kok muhayat ngajari dendam enggak menjadi perhatian lak wong ratau diundang tangguh selamatan raglum moro enak mati raglum layak pitung dino raglum teko sesuai mati asyati kubur men berangkang ini kuburan dewewe cocok enak wong ini tek kalau kamu tidak mau ukur tidak mau akur dengan tetangga tidak mau rukun tetangga alasannya aliran-aliran baru ini besok kalau kamu mati berangkang ke kuburan sendiri cocok cocok masuk lanjut aneh-aneh rumah saku istawiku sialah waktasimu bihablillahi jami' awalata farraku ayo podegu kiyongan kudilan tali agamani ku sialah bersatu padu jangan pernah aku berpecah belah gurukun rukun yasinan itu di samping ada sunnah di dalamnya media untuk merukunkan um segera tahu salaman seminggu kerja sibuk malam jumlah kebeduk salaman dikir tahlil dungo bareng mangan ba ngunungin dihantar sing bantah di yuki yanafis saya itu kewasalah NU itu Pak Yanafis katanya enggak masalah kalau tahlilannya beranonya apa namanya amalannya saya senang yang saya enggak senang dengan NU itu dikit-dikit makan dikit-dikit berkat urusannya guruk badokan kan kamu lagi ngomong diatur badokan ini kalau aku senang anggitmu badokan panganan ini apa kamu kambat tidak sunnah dalam kitab tausseh seh Nawawi Muhammad Nawawi menerangkan jelas dalam taussehnya apa kata beliau ada walimatul istimah setiap ada perkumpulan disunahkan ada makanan kalau kumpul-kumpul orang yang panganan ini lebih baik jangan mengumpulkan orang lurah ini kok mengumpulkan masyarakat di bali desa ada acara apa kok enggak ada makanannya bubar buuuu itu lurah cetil nanti lurah ini apa lurah cocok apa kata saya Nawawi walimatul istimah walimatul istimah itu makanan yang disuguhkan istimah itu adalah perkumpulan dilihat mudaf ilihnya kalau walimatul urus berarti makanan yang disuguhkan kepada pesta perkawinan kalau walimatul hitam berarti makanan disuguhkan kepada pesta khitanan kalau walimatul akiko atasmiyah berarti makanan disuguhkan pada waktu ada orang bayan syukuran 7 hari dari lahirnya seorang bayi walimatul bed berarti makanan disuguhkan ketika pindah rumah walimatul haji berarti makanan disuguhkan kita pulang dari haji walimatul safar berarti makanan disuguhkan kita berangkat mau haji maknanya bodoh wali mah itu robojo Jowo ya selamatan selamat bahasa Jawa Timur bancak bahasa Solo brokoh bahasa Sundariung bahasa umum pes ngonoe kekir ye ye le ucuk ucuk neng gonsuka tani ini aliran sing larang berkatan ngelarang selamatan saman kato toporah ngelarang gawih ingkung ngelarang brokohan ngelarang gawih ambeng saman kato toporah lainnya aliran sing haram nih haram makan ambeng haram makan berkat saman percaya Oh jauh percaya sing uradu yang berkat guru wang cangkeme saryawan dong lecang kemewaras mesti seneng bertitik tersinggung tersinggung lah bisa niat ya korenei nge-nge hai lho kekir bahaya nafisa niki lewis jelas-jelas nih koran ini ayat sebetinya diwocok mudin-mudin tapi sayang Pak mudin orang ngerti arti nih mudin kan kadai semuanya dungu tapi rata ngerti artinya teo rataku takok karyuki nafis kadah mudin sombongi ya kadah orang ada iso orang grem takok kiai krono kegawa geng iso dungu tapi orang ngerti maknanya dihantem wang opo dalil nyelamati wang mati nyelamati mendoakan orang mati itu tidak boleh padahal mentina diwocok undi di maknanya ini asbab penuncul ayat ini kiai jamal ini ketika sohabat muhajir dan ansur bertemu di mentina selepas mengadakan peperangan mulai perang yang paling kecil perang sawik perang hondak perang khoininuko perang datiriko perang sawik terus ada yang agak besar perang uhud ada yang lebih besar namanya perang badar kubro puncak kemenangan umat islam setelah perang selesai kafir dibukul mundur bertukul lutut di tentara di umat islam maka muhajir dan ansur bertemu di medina lalu mereka berdoa mendoakan sahabat-sahabat yang sudah meninggal dunia apa doanya? ya Allah ampuni dosa dosaku ya Allah ampuni kesalahanku betul? betul? berdoa mendoakan ini asbab penunculnya wali ikhwanina lanmaring konco-konco kuluh saya bilang enak-enak koran ya Allah ampuni saya dan teman-teman saya berarti doakan orang lain itu boleh atau tidak? boleh atau tidak? di sana ada badal kul min kul apa? badal kul min saya tahu menduk, paham, saya tahu menduk, meneng, manduk-manduk, aku semuanya saya sampai ngajik kalau kiai, kalau diterang ini orang ngerti, saya tidak tahu ini, kiai ini semuanya padahal gobloknya tidak tahu, tapi tidak mengerti badal kul min kul berarti isinya ikhwanina itu badal yang ada di depannya apa badalnya? aladzina nyatani wong akeh tampilnya aladzina dalam bentuk umum, tidak bentuk khusus berarti siapapun orang-orang banyak yang meninggal dunia selama sabaku nabil iman wong akeh yang mati di zek, di zi awai di w leh mati bil imani kelawan go iman maka sah didoakan disinilah terjadi selisih paham antara sunni dan wahabi sehingga wahabi menentang adanya haul menentang adanya selamatan katanya selamatan beda selamatan tidak boleh menyembeleh barang-barang untuk orang mati tanya masyarakat warna sehingga masih ada di wadzina yang mengerti mereka menentang adanya mereka menentang adanya mereka menentang adanya anak-anak yang mati merekaAL mereka berusaha mengerti anak-anak yang mati anak-anak yang tebal dapati akan menentang adanya pada pembayaran jalan karoli melewitus gajarannya tiga mbah suntara sing diselamati sebab mbah suntara surat uyan sego tuh ya nih keblok rata tambah-tambah cahanya ranyari nge-nge Hai kalau kamu ada yang ikut alihannya itu tidak terima nanti urusannya setelah makan suara kamu kamu langsung munggah panggung rung sarapan krono tekan yang terlambat kia ini yang nyembelah kambing dipersembahkan untuk orang mati itu siapa ya nafis itu alim ya jamal ngalim kiai kiai ini pinter semua ini mereka tahu tauhid ngerti niatnya kibie innamal a'malu biniat tidak ada satupun kiai NU yang nyembelah ayam nyembelah kambing nyembelah sapi untuk orang mati persembahan bukan kalau untuk persembahan memang musrik tapi ini untuk ngasih jamu orang yang datang tahlil menghormati sedekah kepada tetangga diajak tahlilan balik dikawani berkat eh ganjaran ini berkatan ganjaran ini mangan ganjaran ini suara kau ganjaran tahlilan tiga nimbah suntara tekopora jawab tekopora asal yang mati itu membawa iman bodoh-bodoh akidai islam siapapun yang mati boleh didoakan buah tukang sang sistem itu mati harpa salah ada orang kading ritek panggah kena di doa ni cocok jelas lih sementing agamamu is lalek enek orang kristen mati kwi haram doa ni enek orang kabir mati haram doa ni mohon maaf ini ngomong saya kapasitasnya mendikiai islam tapi walaupun haram mendoakan orang kristen selama mereka masih hidup islam yang rohmatali lalamin tidak boleh kita mengusik ketenangan orang islam orang kristen orang bali orang china karena betapapun mereka beda agama mereka adalah saudara kita dalam bingkai nkri untuk membangun negara kesatuan republik indonesia jadi islam goblok banget leh terlalu fanatik dengan agama lain apalagi fanatik dengan sesama orang is jelas dong didididididimu bakar wih bebe bebe gereja bakar islam yang berlaku kok kita adalah islam ratu ngaji malahan nyeh orang apa apa orang kristen dikawi kwi dodok nengkono rukun rapapa mbalin dikawi kwi dodok rukun nengkono rapapa jadi kajatan mantu sementing masaknya dibedak nih ngomong melok makan bab ini nusantara banget aku ceramah ini 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 hari ini ramai nafi yai jamal ini yai aneh aneh beda titik jadikan masalah ini apa beda pilihan keger wiskalah panggah ngamuk wiskalah si dukung prabawas kayaknya menengah rasa kakek yang canggam presidennya bangga jokowi lho ngomong ini jokowi ini bisa ngoboh jokowi presiden tidak berbuat apa apa lho ngomong ini apa pripatmu ramelek tol sak monodawan yang mau lho ngomong lewat jabung rung teko kini goro goro lantaran tol dari rumah saya 2 jam tembus saya jalan 160 di tol tembus 160 tak penceti harus tak terusnya aku ciling anak-anakku jangan coba kalau gak ada tol kalian ngarep kita belajar 160 kalau dikatakan gak ada prestasi temen-temen ingat rasulullah memberikan pesan siapapun memimpinmu harta seorang habasi wong goblok kita welek hirang orang ganteng kalau itu sudah terpilih menjadi pemimpinmu maka hargai dia selama dia masih pemimpin kalau bangsa ini sudah tidak mampu menghargai pemimpinnya maka alamat bangsa ini akan menjadi bangsa yang tidak bermartabat dua tidak langsung pending saya berarti presiden pertanyaan saya tidak ini saya ini jaga saya 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 murah yura tongkak yopo-poh mu mat buat andati bucunya RT nghe opo mai presiden bahaya nafiz RT pun tidak boleh dihina itu elek-elek pemimpinmu orang RT bingung modern kiai berkatan tukang tahlil mbah yay tukang yang mengintahil jangan kau hina kalau sampai kia itu mati tidak ada gantinya mohon maaf, berkat tidak bisa dibuka saya punya mertua di Palembang mohon maaf, yang namanya orang Palembang itu cari kiai sulitnya Masya Allah di daerah Palembang pemukiman mertua saya belum tahu kalau saya ini kiai waktu itu saya datang ke sana pakai celana panjang, duduk tahlilan pas imamnya baru meninggal dunia semuanya pegawai negeri kepala sekolah, kepala bagian, kepala dinas orang besar semua di Palembang di tempat mertua saya, saudara saya akhirnya bikin berkatan, bingung tapi geramat matan matannya pelola-pelola akhirnya kepala sekolah ngadek, gak berkat kalau bubar merdeka, bubar, merdeka dok tahlilan kok merdeka utakmu goblok merdeka ya lah Agustusan merdeka pantes dia membuka berkat, kok merdeka kenapa? karena orangnya kiai mutin sehingga maka hadirnya seorang mutin di desa ini itu penting cocok masuk hadirin yang dimuliakan oleh Allah lanjut masalah haul kalau melihat doa ini jelas legalitasnya di Quran sudah ada oke oke nyelamat mati di Quran di Quran di Quran di NU praktek ini berarti orang paham bahasa kasarannya gulungan yang gulungan orang goblok kaya rawsah melok cocok masuk akur dong dong lanjut ayo lah gue cek lemur ini mudah awan mudah panas lanjut jadi degan ini maduk mungguhku tapi orang dikeruhi kalau ngeruk nggak ngoboh bolongannya bisa upil jadi ini kudu ini kan dibedah terus dikeruhi kalau sendok terus kayak sedutan kayak sendok gue benih bucai ini kan ngapak ini kan ngapak ini kan ngapak ini orang tak kritik kalau yuk banget kan dikritik kalau melas panitia kudu ini disuai saat menitul terus dikeruhi baru disuai dipangan lagi ini mau ngapak deh ini padahal ngomong uyuh ini lanjut lanjut aku tak ngomong aku ayo jamal nanggung degan orang dikeruhi ini bucai bucai lanjut jadi selamatan anak yang sepah meninggal oleh nama malam bitong di batang buloh di nyah mendapi mendapin nyah terus haul orang orang ngomong pengiling setahun sekali meninggal seorang istri tercinta suami tercinta bapak ibu tercinta pejabat kita tercinta kita adakan haul selamatan untuk mengingat jasa baiknya diperjajakan cerwet hidup yang baik baik agar anak cucu mampu menirunya bagus atau tidak yang anak sukih boleh sah yang anak biasa boleh buat yang kiri boleh bid yang kiri ngedel nyayur kor rauh sanggaya mewah mewah selamat atul sawah malah itu yang mampu yang sukih boleh sabi yang anak biasa boleh 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 yang penting selamatan sebagai bukti birul waliden terhadap kedua orang tua bukan hanya ketika dia masih hidup bahkan orang tua sudah meninggal dunia masih ada kewajiban untuk berbakti kepada orang tua setuju setuju le ane anak yang ngomong kalau saya besok orang tua meninggal tidak akan haul tidak akan selamatan hal itu betah manusia orang itu salah lausah kaken canggam ngomong anak pelit anak cet sukih ibu sekolah di sekolah drss s2 s3 produk sampai mm mam pangkat tumbuh tumbuh tumbuhan mobil duit miliaran orang tua mati orang selamat selamat orang tua di sekolah di sekolah di sekolah di sekolah sukih di sekolah meninggal kok malah perebutan warisan orang tua selamat langsung di sekolah kubur sampai mati di sekolah meninggal di sekolah di sekolah nonton tv anak itu di sekolah di sekolah mereka selamat awal di sekolah tapi anak anak persis nonton tv artis 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 itu utuh tv tidak 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 anak merebutan warisan selamat tanpa jengan engkel saya bagian saya adik saya saya mau selamat di bapak mama bagian saya padu saya selamat nangis buat tentu kubur nangis buat tentu kubur nah sebelum itu terjadi mulak nyewon ma'arif di sekolahan mbah jamal di sekolahan mohon maaf kiai mbah nafiz punya sekolahan punya pondok kiring anak kamu ke sana jangan sampai anak pondok modern yang dalamnya hanya dibentuk menjadi putra putri wahabi wong seng anti tahlilan anti selamat yang pada kelimatnya anak maka di doktrin menjadi isis dan teroris yakin angklus anti tahlilan anti selamat anti berkatan anti wiritan dididik musrek dididik bitnah itu calon calon teroris masa depan teroris saya sudah biasa dibanggil polisi gara-gara ceramah begini halilan yang tidak terima anti tahlilan ngaporkan pak disitulah akan muncul embryo-embryo bibit-bibit teroris dan istis radikal garis keras yang terjadi pada kilimaknya akan jadi musuh bangsa dagama dan negara ini mentok kakwisan cukup nggak? pun nggak? gue benak karena ngerungoknya canggam aku keju barang lanjut 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 nih iji kuat hebat tenang gue sekian lagi saya tegaskan kalau sudah anakmu ada di Tanjung Karang pondok titik-titik itu ada di Metro pondok yang dikuasai Abu Bakar Saba Asher itu mohon maaf ya saya sebutkan sekalian biar mereka tahu ada pondok yang di sana katanya pondok apa namanya sin-sin nggak tahu saya lho ispaham kalau aku sin-sinus paham dan di dalamnya nanya cadaran semua oke cadaran tapi otaknya jangan ikut-ikutan menjadi otak teroris otak radikal cocok? ini Masya Allah ini maksudnya tenang lagi teman-teman ini kenyuting ini yowes ini aku ceramah tak hati-hati lho noh bayang bayi jamal masuk youtube biasa nih ngeeeh mondoknya anak malam jemuh nginep di pesantren cocok? kayak bayi jamal setahu temudah kula ya lrte malam jemuh nginep teman-teman rumahnya apa ini? teman-teman kiai ini itu malam jemuh yasinan atau ti? itu kiainya itu yasinan atau tidak malah mati diri kita tahu ini tetap sisanya kiai kok turun sore-sore kiai kentok apa ini? ngeek kiai itu malam jumat kiainya yasinan atau ti? tidak itu malam jumat kiainya ada solawatan atau ti? kiainya wiritan atau ti? kiainya masih mau selamatan atau ti? tidak kiainya pakai kunut atau ti? kalau yang saya katakan itu tidak dilakukan sang kiai di pondok itu malah anakmu cabut bawa pulang ojo sito mondok nengkono bahaya sampai anakmu mondok kiai semua ratau tahlilan kiai semua ratau wiritan kiai ratau selamatan kiai ratau yasinan kiai raglim solawatan maka pulang anakmu akan menjadi teroris anakmu akan menjadi isis ingat ileng-ileng ngomonganku ini kalau kiai-kiai sih ngecek kayak aku ini kiai ini ijikelem selamat ijikelem haul mbah sunta besok anakmu ketika jeningan meninggal dunia anakmu juga akan mau selamatan kenapa? karena akidahnya tidak dirusak oleh faham-faham wahabi titik ini saya ingatkan saya saya ingatkan saya saya ingatkan ini kuliah murah di protes hantri ya Allah untuk mahasiswa sepuluh berumah ansian alhamdulillah jaman kiliran wahabi ya inafis yang begitu mahalnya mohon maaf di wahabi di simpang pramuka sana itu sekali masuk pak inafis itu uang pangkalnya 25 juta sekali masuk di sekitar sukatani mendukung anak-anak kondolah mau diaratur rumah woy oke di sini kuliah jadi nafis sekali masuk hanya sejuta dua ratus satu tahun ngonok wiluratek payu malah anak ewan NU dilebut dengan pondok-pondok wahabi yang didalamnya anakmu akan dicetak menjadi wahabi diracun dengan faham-faham radikal balik ucuk ngarom ini mau jadi apa kalau anakmu pulang tidak mengharamkan apa yang sudah kamu lakukan selama ini sejak turun temurun dari buyut canggah wareng sudah melakukan itu tiba-tiba anakmu balik kuliah ngarom kegiatanmu sedih nombor lewis anak ngarom selamat alamat kue mati orang bakal diselamat hari ini banyak universitas tempat-tempat kuliah yang didalamnya untuk mendidik mendoktrin wahabi ada istilah likok bertemu satu malam ada istilah semabit bertemu minap satu malam ada istilah ya Allah namanya mukha syafa apa mukha syafa apa gak tahu saya di doktrin dalam 12 malam dibangunkan anakmu di doktrin faham-faham keras bahwa yang kamu lakukan selama ini bersama orang tuamu ini musrik ini kafir ini neraka ini haram ini bukan sunnah rasul anakmu langsung masuk doktrin balik liburan sekol kuliah bapak yasinan dikong pak renanti yasinan yasinan haram berkata berkata anak kuliah setahun karena doktrin dari dosen dosen yang memang aliran aliran ini maka anakmu akan menjadi anak durhaka karuong tuom bantah akidahnya beda cara cara berfikir sudah beda dengan anda apa yang sudah diwariskan orang tua dihapus di bapak habis dengan kata-kata bid'ah dan musrik na'udhu billahi min berkata berkata balik kuliah wayah sholat berkata berkata apa alhamdulillah yuk kabeh ucah kudok bayi nafiz duyan degan orang yang mau hayato duyan kabeh jiku gulok di jiku 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 mana tenangan ini yang aku ngomong ini gak adil yang mau hayato ada yang tua ini gini gini ibu 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 lak mondok anak nginep semengi malam jumat kia ini deloan kaya yang tak ngomong neopora setuju lak kia ini anti yasinan anti talilan anti khaul anak mojo di pondok neneng kono ngubalik gak dadi tero gak dadi tero ibu jujur jawab bareng-bareng ujuk-ujuk ngerti ujuk-ujuk tiba-tiba kamu melihat berita yang TV bisa ngebom anakmu bangga di pondok di Jakarta ujuk-ujuk ketangkep melok ngebom bahkan bom bunuh diri KTP anakmu bangga jihad katanya jihad jihad itu di jalan Allah bukan di jalan tamrin goblok yang namanya jihad itu di jalan bukan ledak nebom di jalan tam itu bukan jihad itu bukan mati sahit mati sangit goblok kena kebul bom jadi sekali lagi himpuan saya anak-anak muda putra-putra panjenengan arahkan pada kaya-kaya kita yang masih berhaluan ahli sunah wal jamaah yang masih punya rumah besar namanya nahlotil hal jalan terus yasinan jalan terus pun say aliran baru ini kalau kita untuk membunuh mereka terkenal tuntutan hukum gak usah dipatai ini cukup dibunuh laksana bunga pohon mereka jangan sampai besar bagaimana cara membunuh mereka yasinan tetap besar ansor banser kegiatannya tetap jalan wataya tetap jalan tahlilan tetap besar wiritan tetap jalan kuno tetap jalan mulutan recepan tetap hidup di bumi nusantara tercinta ini biar mereka terbunuh orang dui konco bensengurah tahlilan orang dui tonggo bensengurah berkatan rataui untuk berkat bensengurah murutan rataui untuk berkah solawati kancing nabi bunsai mereka jangan sampai besar paham mentok tenan aku ngomongin baca malu misan masalah khol pun mantep setiap setahun mbah suntara dikholi mantep yang kedua santunan yatim biatu rasulullah da'wah anna wakafilul yatim kada saya dengan orang-orang yang mau menanggung anak yatim besok di akhirat kada surga sana amin allahumma tapi sayang di noniki akeh wong suki sing pel sing jad kata ulamak tasawuf bayi nafiz kamu pengen tahu siapa perampok yang paling kejam di muka bumi ini para murid-muridnya menjawab itu pegal di jalan perampok bank perampok orang-orang kaya perampok cukong-cukong jawabnya kiai tasawuf bukan itu anakku perampok yang paling bajingan perampok yang paling kejam adalah orang-orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakatnya untuk fakir miskin dan yatim biatu kenapa? karena di dalam harta orang kaya ini terlata haknya orang miskin kalau perampok merampok bank kekayaan merampok orang kaya orang kaya tapi orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat dia telah merampok hartanya orang miskin wis kere mau rampok berarti kamu yang kaya tidak pernah zakat kamu lebih bajingan daripada bajingan yang rampok orang-orang kaya di pinggir jalan misalnya kok menengahnya tersinggung ngomong terima kasih terima kasih wong sukih yang raglim zakat lebih bajingan daripada perampok kenapa? kalau perampok itu merampok hartanya orang kaya, tapi kamu yang kaya tidak mau zakat, merampok haknya orang lebih parah buat ini kira-kira lebih parah buat ini kira-kira kalau ingin jadi perampok orang miskin seumur hidupmu, teruskan yang kaya tidak zakat, teruskan, terus karena satunya yang terbiat terus no, terus no perampok, terus no oh kayaknya ini tersinggung kapit ngomongnya mantap mantap insyaallah dahul dengan nabi muhammad arawaitan ladhi yukadzibu biddin fadhalikal ladhi yatu'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil dah sampai situ aja cukup itu dalilnya arawaita botorah ngerti sopoh siro muhammad ala di'ing wong yukadzibu kang guruh haki sopoh ala di biddini ing agomo muhammad tahukah kamu siapa orang islam yang mangku islam tapi dia berdusta terhadap islamnya biddin bisa bimak nani hari kiamat, hari akhir sama orang tidak percaya dengan hari kiamat berarti rukun imannya kurang betul ya nafis tahukah muhammad ada orang islam tapi bohong dengan islamnya islam tapi ngapusi tidak tahu ya Allah jawab iku siya Allah fadhalikal ladhi yatu'ul yatim orang islam yang tidak dolor dengan islamnya orang islam yang tidak genah dengan islamnya adalah orang-orang yang punya berada tapi mereka membiarkan anak yatim hidup dalam keterlantaran cocok saya itu di pondok punya anak yatim banyak bahkan punya anak yatim turunan Rasulullah Sarifah putra Habib bapaknya meninggal dunia Habibnya mamaknya janda anaknya saya urusi bukan mamaknya yang saya urusi bahaya kadang-kadang anaknya urusi ke nafis malah mamaknya yang urusi kenapa? karena menolong janda goblok kiai kok nulung janda nulung anak yatimnya goblok jandanya rasa ditulungi dikawini mawon nah kau kalah karo sopir kalau aku budal menikmati untuk pelajaran berharga saya ngobot di tol ada truk tronton besar ketika saya mau nyalip ada kata-kata mutiara di truk itu hebat sopir-sopir truk itu kreatif sekarang yang sebelah kanan ada tulisan untuk apa kau menolong janda kalau akhirnya istrimu jadi janda duh cocok juga aku tepuk tangan untuk sopir-sopir itu eh rungoknya eh per gayamu pengen nulungi janda tiba ibu jumu malah dadi gara-gara kue ketanan bokong rondo akhirnya ibu jumu mau tinggal lu tak pikir-pikir kalau nyopir ketika ibu nyalip baya nafis wah sopir itu kok ya api emen itu tak kipidatuh yang kona tulisannya ojo gaya nulungi janda kue ojo gaya nulungi janda lek bujumu akhirnya dadi janda untuk apa kau menolong rondo lek akhirnya bujumu ya dadi saat ini perjadian mirang-mirang akeh wong lanang gayanya nulungi rondo tapi bujumu malah dadi cocok cocok seke sebelah kue mbaya jamal tulisannya lebih hebat mbaya nafis apa tulisannya hidup ini yang menentukan all yang melakukan kue hidup ini yang menentukan all yang menjalani kue yang komentar orang lah maka tenanglah hebat sobat ini pas karo kitab hikam hidup ini yang menentukan ini kutusnya Allah yang melakukan ini yang akan kakem wong li lek hidup mucik pengen ngerungoknya kakem wong li hidup ini kura bakal maju kue sukih salah kue kereh salah kue montor salah di mobil diomong ini gaya omahmu gedek diomong ini kereh omahmu apik diomong ini sombong dan tidak menuruti cangkem itu enggak urib ini kurehnya lereni dilok ini terus wakulu dinikmatin maksudun kata imam wajan di dalam kitab ikhya dalam kitab ikhya setiap ada nikmat pasti ada orang yang iri dengki contoh kue mawun jaman kue jik nilih montor dilok ini kue ayo mentinah nilih montor kue naku tuku montor cino untalan montor cino dituku kue yopo kue yopo kue yopo kue beh 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 kue naku pidato dunang selama ya nafis ada teman saya anak ya jamaah tua ngekei mobil kue nyili mobil ayo pak yai tak antar pake mobil pak yai kata tetangga saya yang tidak senang kue ayo nyilah nyilih mobil randwisin akhirnya tabraan beruk santri mati dua saya cacat sampai hari ini yang cacat tujuh santri saya mati dua kata orang yang tidak senang mudar kue yai nisaiki mentinah nyilih mobil akhirnya mobil kicang itu diberikan sama saya suruh beli 30 juta tak beli tak angsur lunah setahun saya buat ceramah kata tetangga saya kue yai nopak mobilnya kementos giliran saya sekarang naik pak jero jari wong wong kue yai kok seneng dunyo mentinah pak jero gonta ganti akhirnya tahun ganti meneh kue yai kok hubudun ya ya Allah lihat nuruti cangkamu ramaju maju cocok cocok hikam sudah jelas ikhya sudah jelas wakuludhi nikmatin maksudun kalau kamu tidak ingin diiri dan giri oleh orang lain yang kiai maka jangan punya nikmat dalam hidupmu jadi orang itu adalah orang yang ngiri karena orang itu? orang itu sendiri karena orang itu? orang itu ada nafiz, orang itu ada jamal, punya yasan besar, ada nafiz dari kiai, besar orang itu ada yang itu, pakaian api, jam api lah ini, tongkat api, pasti wajar kalau ada orang yang tidak senang, karena iri, orang itu ingin diri, orang itu, orang itu, orang itu orang itu, orang itu, orang itu cocok? selama kamu masih normal, hidup, usaha kamu mapan, rumah kamu bagus, hidup maju, pasti ada orang yang tidak senang, kere dirembuk, sukih ya dirembuk, bodoh-bodoh dirasani, ijip penak dirasani sukih, diripada dirasani ke titik semangat hidup, aminallahumma aminallahumma yuk, diantara sababiyah rezeki ini benak, apa? ojong lalek ini nyantuni sodakoh yatim dan yatim lalek diwibondo, ileng karo singkih apa itu jaman saat ini sukih tapi ke orang baruka anak emang sukih di sekolah ini ada orang tadi anak emang malah terek-terekkan balapan motor nuwak turun perapatan anak emang duduk di kuliahnya udah dibalik malah metengang ini apa yang ini? ini, 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 ini potongannya ke itu ini ke itu sekolah dulu tapi di sekolah itu jadi apa-apa orang jaman mbah nafis mbah jamal aku barang ini tahun pitung puluhan pitu-piturono ingin puluhan itu tak sih gung lewang lewung nandur putin di dodong babi nandur jagung di sodong babi dimakan babi nandur pari dinteknya babi diles-iles akhirnya saya dan keluarga pada tahun 75-77 itu makan gadung makan lah apa? kok makan gadung? krono singkeri garek gadung babi urawani makan gadung sebab babi lak makan gadung mendem alasannya krono babi urandwi utek ngekum gadung babi rasa beda ini nanti halal nanti haram babi tidak bisa membedakan ini tandurane dewi ini tandurane tong syukur seneng digasak wih babi kalau orang jaman yang duyan tandurane tonggo berarti ya bodoh karo kalau orang jaman yang gelomb dikeloni tonggo berarti bodoh karo jaman babi lanang jaman babi meskipun meskipun kudungan ritek saya pakai babi kudungan sementok aku ngomong di sana seorang suka tani ngerti ini tandurane seorang tak babat dengan tonggo haram seorang tak babi yang lebih kudungan seorang yang lemu seorang yang lemu rasa ingin lemu ini seorang yang lemu seperti nanti menurutkan nafsu seorang yang lemu seorang yang lemu seorang lemu seorang yang lemu dikelidak ini seorang sopa bingung seorang yang lemu seorang yang lemu seorang yang lemu seorang yang lemu jadi urusan nafsu ini tidak ada tidak ada mulai seorang yang lemu seorang yang lemu beri mendapatkan dikadungan ditengkel digodok sebagai kambil seperti sahapan yang bukan yang besar tidak dapat terutama itu mulai tahun 80 mulai diwul babi mulai tidak dikelidak ke wawan bali Alhamdulillah seorang masyarakat menemukan dijabut dengan bapak dikabli dan menyerup ditambut dan diwul digoreng wawak Alhamdulillah tapi gede, sudah dikiai panganannya gadung karodewol casak niki, panganannya susu keju hamburger piksak, daging mie instan, roti lakukan orang yang sudah diweng di sekolah ini nakal, sepedak tenganggur, apa masalahnya jawabnya, orang lain harus makan gadung karodewol ikhlas, lenggulik lenggulik lenggulik, lenggulik lenggulik digablek-gablek diceprot-ceprot diindil-indil didang-dang dipangan-pangan lenggulik, lenggulik lenggulik, lenggulik kuiwong jaman bian, kere ritek masih mampu berbagi untuk tetangga saya kikita suge tapi lenggulik, lenggulik cocok terus 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 jaman mbah kula mbah ya nafis mbah muci almarhum ibu kula jaman mbah jaman mbah pasare ini orang yang marah, ini orang baru orang jaman, nandur timun kerai cilik, ngerti kerai? timun kecil, di dalam kepundung, ditanduri, uwah teluh dipedek gobalik, yang loroh diterancam, tinggi lalap, diterancam diterancam, ini kore dok, kore dok, bahasa kerennya kore... cocok diterancam, biak, 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 loroh, tinggi lalu sekeluarga, timun dari turasitok mencuri ke keringan tua adiknya diceluk, di dalam keempat, tidak, namanya timun, tidak dalam keempat sehingga dia mati, sampai di dalam keempat, bertarancam, di turasitok, bagi-bagi, tirasanya berbok, kuih zaman bian saat ini disantur timun teluh, tentu loroh diterancam, di turasitok, melebukul jadi orang hati-hati Pak Yahya nyol sewa jamal kocok-kocok Yahya lihat orang hati-hati kulkas ini tidak ada orang padahal kajian Nabi Dawah membagilah layak uang cetir orang bakal melebus warga jahilun sahiyun abdolumina alimin bakilin wifil nakiroh isim nakiroh dadeknya muptadhak disifati karena sahiyun jahilun abdolumina alimin ketimbang kiai tapi bakilin cetir orang goblok tapi lo mau aku lebih hati ketimbang kiai kiai haji muhayat tapi cetir weh haramu ngapa aku ingin menyelopong bahwa acara mau itu hasanah akan disampaikan oleh almu karrom kiai haji muhayat rumbia padahal rumbia ini kecamatanku aku jadi jenengku kecamatanku taklal taklal kiai haji muhayat dari rumbia wih kaya almu karrom almu karrom tapi lo mau cedil duit-duit dibagi karena santunan orang golem mau kaya almu karrom iji api orang goblok orang ngerti halibak tapi lo man wih api ketimbang kiai haji tapi cedil painem tukang tandur tuminah pembantu tapi orang yang lo man diundang orang goblok orang goblok orang goblok orang goblok meskipun gawane makmi remek kalau gulom lenyok kwepainah elek kere loman lewih api ketimbang bunyai hajah tapi cat mentok ceramah itu gih 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 cedil nampu loman cedil nampu loman membagilah layat gulul jan hati-hati kulkas makin modern orang makin cedil zaman poso-poso bahaya nafis ngolak putin karo sukun gulone gula jawa campur aren enaknya disantan turah sakmangkok 6 alayu turah sakmangkok dibuka nyanduk kuih jaman saat ini kita rasa mangkok melebuh sampai ngumpul bosok di kulkas cocok cocok jadi orang hati-hati di kulkas saya marah ini melebuh merauk mulai ini sampai hari ini mau hayat ini belum pernah beli kulkas kulkas aku ketih tuku kulkas jadi seumur hidup saya jadi kiai karena melihat bahayanya kulkas semacam ini akurat tahu tuku kulkas labut tumpak aku ngopi lapik ritek akurat tahu tuku biasanya tuku kulkas tuku kulkas tuku kulkas tuku kulkas maksudnya maksudnya beribu untuk baya nafis baya jamal tuku kulkas tuku kulkas tuku kulkas tapi sampai hadirnya kulkas ini membuat kita menjadi pel menjadi bahkel seperti turan yasinan bukya tiga ini santri tuku kiai tuku kong wong joga memanfaat tuku kulkas ini potongan ini modelnya ini moga moga sadar aku baru ngomongin ini kanjeng nabi muhammad diceritakan dalam sebuah kisah seperti masak ibu aishah ibu khatijah harapannya kalau ada sisa mengundang para tetangga dan sahabat iklu ibu mulai masak turah ngisak jam 10 sohabat diundang untuk makan bersama makan turahan makan kanjeng nabi itu kurungu kanjeng nabi ini masak diakui yuk jadi saya mendekat di pulauan tahun belum pernah membedah kitab ada bab yang menerangkan kanjeng nabi ngeet sayur urung tawawawawu dan semua ayat urung tawawawu memakai bab yang mengatakan Rasulullah ngeet atau garwa dikandung Nabi ngeet jadi ciri-ciri yang cedil diantaranya satu punya kulkas, nomor dua tukang ngeet sayur kamu harus ngeet cedil siapa sih ngomong mambu? tapi kalau mambu di bagiannya 6 goblok kalau mau lambahan takiyai kalau tidak inget, mambu dikandung jadi orang yang mambu di bagiannya ini wah Tuhan itu kan ngeet apa ciri-ciri cedil tadi? satu punya kulkas nomor dua tukang ngeet ngeet cedek ngeet sayur jawaban kuih wong ced maksudnya beripun tabuk ngeet sayur ngeet kulkas ngeet kulkul tapi ojo sampe lali karo tonggo yang perlu dibagi amin allahumah ojo lali karo tonggo museng kere rezeki sing enak kuih jarene rezeki sing iso dinikmati karo wong li orang kurdi pangan pangan di temen ini kan ngeet sayur kata wong suki sing sombong orang gelap jagat orang gelap bawa gini apa pahamu ngeet kumpul ngeet kumpul orang gelap buka kocor riben hutan-hutan malah ngepratis ngeet kumpul ngeet kata mugo-mugo sadar ingat kekayaanmu adalah hartanya orang miskin yang dititipkan kepadamu kamu tidak akan dipanggil kaya kalau tidak ada orang miskin di samping rumahmu cocok kuih di jeluk suki dan ingat hartanya orang kaya itu aslinya titipan hartanya orang kaya yang dititipkan oleh Allah kepada si kaya pada waktunya zakat kasihkan haknya orang kaya untuk yang kaya jangan kau makan kalau kau makan berarti kau telah makan bolot wong ke yes bentop rampungi kewisan ambirong jamok hal wes santunan wes cetel wes ngeet sayur wes lengkap masalah akidah wes terakhir tak tutup seh abdul kodir jelani seh abdul kodir jelani alibak ngerti seh abdul kodir jelani tidak terus ngerti apa seh abdul kodir jelani itu jadi murid piye saya berlaku seh abdul kodir jelani seh abdul kodir jelani seh abdul kodir jelani menur kodrenti jelani saya kenalłemu abdul kodkr lceptions langkah sampai rumah berjuang belum lama kemudian anak ini meninggal dunia ditanam ini terang mahku terakhir percaya karep murah karep mu wahabi mesti tidak percaya NU wajib percaya kami ini bucah ini mati diseksa molekat ditakai pertanyaan kubur arti diseksa molekat terawani molekat mukarnakir melepuh belek yang ngalami kubur yang ngalami bucah ini digugah belek eh manroh buka sopoh pengiranmu Dulkodir waman nabi yukah Dulkodir eh molekat sampai bingung itu bencah pengiranmu sopoh Dulkodir ngengkel kitabmu apa Dulkodir kiblatmu Dulkodir pokoknya lakon co-murib yang ngelam tunyo Dulkodir semua lakon apa Dulkodir bingung Gusti ini kayak umat anek menung so bingung ini kula Gusti mulai kalau takar bingung jawab Gusti Allah ngapa kat anek bocak lo takoi Tuhan yang sopoh Dulkodir kitab apa Dulkodir nabi sopoh kiblat apa kabih Dulkodir ini kuburipun oh kat kui muridnya Shabdulkodir ya kat Shabdulkodir ini sertifikat suka baik jadi kanji nabi waktu isrok merod dinci-nci ruwe gelam dinci kanji nabi dengan syarat Shabdulkodir oleh nyafati para muridnya si doa seneng manakipan si doa seneng menak torekoh percaya karepmu ora percaya yowis sak goblok-goblok kewong terekoh sak goblok-goblok kewong manakipan sak goblok-goblok ke muridnya Dulkodir Insyaallah selamat seksa kubur ini mudah Dulkodir selamat obomnya wadwis kubur pinter titik cocok sopoh pengirahan mudul kodir menunggu itu karul khusyallah bebas na seksa kubur yokat rasamuk takoi kui muridnya Shabdulkodir amin Allahumma muka-muka segera wadwis ini termasuk golongan koyok maten diakon 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 asyari ke PPT YD Widadiwong elek menjadi orang yang buruk tingkah dan amalnya kita akan gondelan sarungnya para kiai amin Allahumma maka ternyata kita ngelangkong nyulungabun dan wallahul muwafiq ila akumat tawarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang doa Hai bayi nafiz yang doa ya bu ingin tunggu mbak nafiz ini adwin amini sepoh-sepoh hissi dengan mengamini muka muka ngaji pak mohayat elek nanti ke Ritak manfaatkan ini jenengan jenengan kabuk mbak dunggaji kaya galak ni kabuk mbak beneran tersinggung mbak dunggungan naneh ya sepenting bayi nafiz oleh aku siap siyan ngeh 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 nang acik sakit mbak ya salim dalil namen mbak paham terus langsung ters-ters jadi kita mau ngeplok pas rainnya maram ini 9 malam doa bahayi nafis Allahumma salli wa sallim ala syaitina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.